Pemirsa seorang warga Mworo Jambi dilarikan ke rumah sakit Raden Matahir Jambi setelah bergelut dengan peruang liar. Peruang liar tersebut secara tiba-tiba menyerang Komar saat ia sedang menyadap karet di kebunnya sendiri. Komar, 29 tahun, yang merupakan warga desa Sukadamai, Kecamata Mestong, Kabupaten Mworo Jambi, langsung dilarikan ke rumah sakit Raden Matahir Jambi oleh warga setempat setelah dirinya bergelut dengan beruang liar seorang diri. Kejadian tersebut Komar alami saat dirinya sedang menyadap pohon karet di perkebunan miliknya. Berdasarkan keterangan dari istri Komar, Ayu, 17 tahun, kejadian tersebut dialami suaminya Komar, 29 tahun, pada Sabtu 25 Februari. Ayu bersama dengan suaminya pergi ke kebun guna melakukan perawatan terhadap pohon karet milik mereka. Setelah mendengar suara teriakan, Ayu segera bergegas untuk melihat suaminya. Melihat kondisi suami yang sudah babak belur, dengan keadaan badan yang bergemetar dan lemas, Ayu segera berlari untuk meminta pertolongan warga sekitar. Ayu juga mengatakan suaminya sempat melakukan perlawanan saat diserang secara brutal oleh beruang liar tersebut dengan memegang rahang beruang tersebut untuk menghindari gigitan. Namun naasnya beruang liar tersebut berhasil menjagar Komar secara brutal sehingga mengalami luka yang parah. Ayu juga menyampaikan beruang liar tersebut pergi dengan sendirinya setelah suaminya Komar berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Sebelumnya orang tua Ayu juga sempat melihat beruang di sekitaran perkebunan tersebut, namun tak sampai menyerang. Atas insiden tersebut, Komar dilarikan ke rumah sakit Raden Matahir Jambi guna melakukan pengobatan dan perawatan atas luka yang dialaminya. Ya sesudah ajan, seterus habis ajan tuh dengan sekretek-kretek. Habis itu udah lama dari situ ada seorang bong-bong. Aku kira orang buru, rupanya kakak. Setelah itu aku berlari ke bawah, binatangnya tuh sudah nggak ada. Sampai abang diserang itu gimana? Kejadiannya bisa sampai akhirnya diserang beruang itu? Aku nggak tahu sih, tapi sininya bolong, matanya tuh kekeluar. Jadi dia meki-meki, pandangan kok gelap-gelap gitu kan. Minta bantuan orang, kakak bilang nggak usah disinggul tan, nggak ada orang yang mencari nolok. Jadi aku paksa nyari orang, tapi aku ditahan. Kayak mana lagi kan, aku harus paksa jadwal. Walau badan aku udah kenal-kenal, udah nggak sanggup lagi, aku paksa nyari bantuan. Berarti sempat bertarung atau bergulang sama bergulang ya? Kakak tuh megang mulut. Beruang? Mulutnya itu ya, beruang itu ditahan, kencang-kencang kan. Terus beruang itu langsung nyate. Nyakar ya? Iya. Yang di cakak tuh kan sebelah kiri, yang keluar sebelah kanan. Waktu itu... Fazil Jek TV melaporkan. Terima kasih.